Cek Singkong Cek Singkong merupakan salah satu makanan asli khas Indonesia. Makanan ini termasuk dalam makanan fermentasi, yang dibuat dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan ketan. Makanan yang satu ini terkenal dengan rasanya yang lezat, manis, lembut, serta rasa khas yang tidak ditemukan pada makanan yang lain, maka tak heran kalau makanan ini peminatnya sangat banyak. Beberapa daerah yang terkenal dengan olahan tape, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya. Tape singkong dari Jawa Barat biasanya dibuat dari bahan singkong dalam bentuk utuhan. Sedangkan tape singkong dari Bondowoso, Jawa Barat dibuat dalam bentuk potongan dan ditempatkan dalam wadah khusus seperti anyaman bambu. Manfaat tape singkong bagi kesehatan Tape singkong sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat karena rasanya yang lezat dan khas. Selain itu, makanan ini juga mengandung sangat banyak manfaat. Namun, jika dimakan dalam jumlah berlebihan, dapat berefek memabukan karena tape mengandung kadar alkohol. Di antara manfaat tape singkong sebagai berikut. 1. Manfaat tape singkong untuk menghangatkan tubuh Manfaat tape singkong terhadap kesehatan sangat banyak. Tape mengandung senyawa alkohol dalam kadar ringan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengkonsumsi tape singkong bisa meningkatkan kondisi kesehatan tubuh bagi yang sering merasa lemah dan badan kurang nyaman. Hal ini disebabkan karena makanan ini bisa membantu badan Anda menjadi lebih hangat. Tape singkong manfaatnya lebih banyak dibanding tape ketan. Namun tape ketan juga mengandung manfaat yang sangat banyak, meskipun tidak sebanyak tape singkong. 2. Manfaat tape singkong untuk meningkatkan energi tubuh tape merupakan yang difermentasi dari singkong atau ketan, yang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Makan tape akan memberikan tambahan energi seperti saat makan nasi atau jenis karbohidrat lainnya. 3. Manfaat tape singkong untuk melancarkan pencernaan tape mengandung asam laknat dan probiotik yang tinggi. Kedua zat ini sangat baik untuk meningkatkan sistem kerja percernaan. Asam laknat dan probiotik membunuh bakteri-bakteri jahat dan membantu tugas bakteri baik. Tape juga efektif membuang racun dalam tubuh lewat sekresi dan mengurangi wasir, bila dikonsumsi secara teratur. 4. Manfaat tape singkong untuk mencegah anemia-anemia disebabkan oleh turunnya produksi sel darah merah yang menyebabkan tubuh menjadi lemah tidak bertenaga. Salah satu care mengatasi penyakit ini yaitu dengan makan tape singkong. Vitamin B12 dalam tape meningkat saat proses fermentasi. Vitamin ini sangat diperlukan untuk mendukung produksi sel darah merah sehingga bisa mencegah anemia. 5. Manfaat tape singkong untuk mengatasi penyakit darah tinggi. Salah satu penyakit sangat menakutkan adalah penyakit darah tinggi. Darah tinggi bisa memicu timbulnya penyakit lain yang lebih berbahaya. Bila Anda terkena penyakit ini, konsumsilah tape secara teratur karena makanan ini mengandung kalium yang berfungsi mengatur tekanan darah, memelihara kesehatan pemuluh darah, dan menjaga depak jantung. 6. Tape singkong meningkatkan fungsi saraf dan otot. Makan tape singkong akan membantu meredakan lelah dan pegal, meningkatkan kinerja sistem saraf, dan menenangkan sejumlah ketegangan saraf. Kondisi ini cepat kita rasakan karena setelah makan tape, tubuh akan terasa lebih bertenaga dan peka. 7. Manfaat tape sebagai sumber pribiotik di antara manfaat tape yang sangat penting ialah sebagai pribiotik. Cairan antibiotik berasal dari proses fermentasi yang melibatkan berbagai jenis mikroorganisme. Air tape singkong maupun tape ketan mengandung zat yang sangat ampuh untuk melawan bakteri yang jahat dalam saluran pencernaan. Tape juga berkhasiat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah racun. 8. Manfaat tape untuk diet kandungan lemak pada tape sangat rendah. Namun makanan ini mengandung karbohidrat yang cukup baik. Selain itu, tape memiliki kandungan serat larut dalam air yang sangat membantu organ pencernaan menjadi lebih baik. Kondisi ini yang membuat tape bisa jadi makanan yang tepat untuk menurunkan berat badan secara alami. 9. Manfaat tape singkong untuk jerawat Jerawat seringkali membuat seseorang jadi kurang pedih, terutama para wanita. Bila Anda termasuk yang dipusinkan oleh jerawat yang membandel, gantilah cemilan yang digoreng yang biasa Anda konsumsi dengan tape. Pori-pori kulit yang banyak mengandung kotoran dan racun akan meningkatkan potensi jerawat. Tape bisa membantu tubuh menetalisi racun yang menumpuk pada permukaan pori-pori kulit. 10. Manfaat tape meningkatkan manfaat seksual tapi bisa digunakan sebagai makanan terapi yang sangat baik bagi pasangan suami-istri yang memiliki masalah gangguan fungsi seksual, karena makanan ini mengandung sumber energi yang bisa meningkatkan gairah seksual secara bertahap. Care ini pun sudah banyak dipraktekan di beberapa daerah di Indonesia. 11. Manfaat tape untuk mengendalikan kolesterol Siapa sangka kalau ternyata makanan ini juga sangat baik untuk mengendalikan kolesterol. Tape singkong mengandung asam organik yang dapat memecah sejumlah cadangan lemak dan endapan kolesterol yang tersimpan dalam tubuh. 12. Manfaat tape untuk menguatkan tulang Makan tape bisa menguatkan tulang. Terdapat sejumlah mineral penting dalam tape singkong, seperti kalsium dan fostor. Kedua zat ini berperan besar dalam membantu menguatkan tulang, mengisi struktur tulang, dan mencegah tulang tidak mudah keropos. 13. Manfaat tape untuk obat luka Bagi penderita diabetes care menggunukannya yaitu dengan menempelkan tape singkong yang lembek pada luka akibat diabetes, lalu balut dengan kain perban. 14. Manfaat tape singkong untuk obat sakit maak Bagi penderita penyakit maak, makanlah tape singkong pada pagi hari sebelum Anda makan makanan lain. Demikian 14 manfaat dari tape singkong dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain dari makanan yang lezat ini. Konsumsilah makan ini secara rutin untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. Ajak juga keluarga Anda untuk makan tape singkong demi kesehatan keluarga Anda. Resiko makan efek samping tape singkong berlebihan resiko makan tape. Semua jenis tape memiliki manfaat yang sangat banyak, selama dikonsumsi dalam batas yang wajar. Apabila makanan ini dikonsumsi secara berlebihan, akan menimbulkan beberapa jenis penyakit yang menganggu kesehatan. Bahaya tape singkong bagi wanita hamil khusus ibu hamil, sangat dianjurkan agar menghindari makanan ini selama masa kehamilan karena beberapa hal, diantaranya. 1. Tape singkong menyebabkan fungsi hati terganggu Sebuah studi menemukan bahwa mengkonsumsi tape saat hamil dapat menyebabkan kegagalan fungsi hati pada janin. Apabila ibu hamil terlalu banyak makan tape, bayinya bisa terlahir dengan penyakit kuning. Pada keadaan yang lebih buruk, bisa mengakibatkan kematian janin dalam kandungan alkohol yang berasal dari tape akan masuk ke dalam tubuh janin melalui placenta dan mengancam kesehatan dan fungsi hati janin. 2. Tape singkong mengakibatkan futal alkohol spektrum disorder, fast, mengkonsumsi makanan beralkohol saat hamil akan meningkatkan resiko keguguran kandungan. Hal ini karena alkohol akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Sidrom fast juga bisa menyebabkan gangguan perilaku pada bayi. 3. Tape singkong menyebabkan terjadi hipermesis bagi ibu hamil. Hipermesis bisa terjadi pada ibu hamil yang terlalu banyak makan tape. Di antara dampak buruk lain makan tape terlalu banyak akan menyebabkan perut sakit disebabkan oleh saluran percernaan yang tidak sanggup dengan efek alkohol dari tape. Tape juga bisa meningkatkan resiko gangguan pada darah seperti keracunan darah atau penyakit lain bila dimakan secara berlebihan. Untuk menghindari gangguan bakteri dan virus, perhatikan kebersihan tape yang Anda konsumsi. Apalagi jika Anda sering mengkonsumsi makanan ini. Batasi atau cegah orang yang memiliki penyakit gangguan kekebalan tubuh, baik anak-anak, balita, maupun orang dewasa. Jangan minum air tape secara berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan dan mabuk. Kesimpulan inilah sejumlah manfaat dan dampak buruk dari tape sinkong. Makan tape, bagus untuk kesehatan selama dikonsumsi dalam batas yang wajar. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu.